Halo teman-teman, balik lagi di video Seven Knight 2 ya, oke jadi di Seven Knight 2 ini tanggal 11 Mei ini kita kedapatan big update ya, dan ini ya aku pengen bahas secara total sih, jadi kita bahas update-nya dan juga kita bahas hero barunya, si Lost Soul Sand ya, nama resminya di server kita dan ya intinya big update ini sangat mempengaruhi dan ya aku cuma pengen berbagi tips ke kalian terutama F2P ya, karena ya kok playernya makin dikit gitu, entah kenapa ya, banyak yang jual akun sama pensi kemarin di 2 minggu akhir ini, jadi ya supaya kalian nggak tersesat dan juga nggak buang-buang resource kalian, jadi aku pengen ngasih kalian sedikit tips lah nanti ya, oke kita bahas secara total oke MT-nya 5 jam, jadi sampai jam 2 siang harusnya ya ini, ya kan ya jam 2 siang, karena UTC plus 7 kita terus kompensasinya yaudah lah, kayak biasa lah, semoga ada itu maintenance tambahan, durasinya ditambahin biar kompensasinya juga ditambahin aduh, oke jadi ada hero baru, Lost Soul Sand terus memory, memory itu board ya, oke oke terus ada EE baru buat Lene plus sama si Guilahan ya, Guilahan yang iju, bukan yang merah, merahnya belum rilis pak oke FE bakal diimprove, upgrade dungeon tier 15 akhirnya ya, tiketku kepakai juga akhirnya untuk dungeon tapi hero potensial juga dinaikin ke level 20 terus divinity halaman ketiga bakal ditambahin dan juga divinity dinaikin ke level 15 ini yang cukup pengaruh, karena gini, aku pikir ya, aku pikir itu upgrade dungeonnya atau dungeonnya itu naik tier 15nya itu satu-satu, kayak di Korea gitu itu enak kalau kayak di Korea, jadi go dungeon dulu sampai tier 15 terus nanti nyusul misalnya EXP dungeon sampai tier 15 dan seterusnya gitu jadi enak gitu kan, satu-satu gitu tapi kita di server kita, ini kita langsung kedapetan semuanya sampai tier 15 jadi, ada bagusnya ya, itu ya, karena kita bisa langsung semuanya tier 15 tapi jeleknya adalah, karena dengan dungeon semuanya naik ke tier 15 jadi potensial dan divinity pun dinaikin nah itu yang jadi masalah, karena nanti kita bahas lah, nanti kita bahas karena ya apa artinya kita dapat resource naik tapi pengeluaran kita juga bakal naik karena divinity dan potensial ini gitu jadi ya sama aja, ujung-ujungnya kondisi kita sama kayak kemarin itu ya nggak sama sih, kalau diomongin sama jelas nggak sama cuma kondisi keuangan kita bakal sama aja gitu dengan update-nya kayak gini, itu jeleknya ya padahal ya aku harapanku go dungeon dulu lah at least gitu, jadi aku bisa nabung buat hal-hal yang lain gitu aduh, tapi akhirnya semuanya di, apa namanya ada ekspansi semua ya aduh, oke oke, mall emporium renewal ini aku udah mbaca tadi, tapi sebagian besar nggak ada perubahan sih oke, good war season 6, oke anyway build kita top 100 nggak nih? top 100 harusnya, menang lah kemarin oke ada ada 8 event ya, yang sedang berjalan check-in untuk half year anniversary, oke FA crafting event, half year anniversary juga spesial misi astaga kita harus gacah ini, cok cuma aku tadi liat sampai Juni, nanti kita bahas juga video rate up-nya legend plus, rudy plus sen, sen yang ini ya sen yang baru ini terus sama rudy yang biasa oke ruby soulstone sell event cuma untuk si sen oke terus equipment-nya rate up saleos nggak perlu banget, cok kalau kita salah sudah pasti full radian semua harusnya kecuali weapon mungkin weapon masih nyecil-nyecil nggak apa-apa lah toh kita untuk saleos gampang banget bahannya oke terus lost soulstone upgrade support oke, jadi kita bisa langsung level 4 4, 6 ya 4, 6 si sen ya oke kita langsung bahas waduh, nah yang kayak gini nih yang malesin tuh yang gini nih kenapa nih indie home nih ke forumnya netmarble selalu kejadian kayak gini nah, tolong nih astaga, cok di hp ku normal loh, sumpah tolong nih wah, udah cok ya, kita bahas satu-satu oke, ini abort terus ini ee-nya si lene sama gilhana sekali lagi, sorry ya untuk gambarnya nggak bisa tampil karena aduh dengsek kali cok indie home ini kalau ke forum netmarble oke eh, bentar ya bentar, bentar, bentar bentar nih oh, bisa tuh tapi bentar aku bakal coba untuk pakai apa namanya browser yang lain dulu bentar ya oke jadi aku udah coba pakai browser yang lain aduh semoga sih gambarnya nggak kayak tadi kampret, kampret di home indie home nah ini ini kayaknya kecilan ya oh nggak sih udah ini aja nggak apa-apa oke jadi kita sampai mana oh, iya ee ya ini ee-nya naikin critical rate untuk semua semua yang bisa bisa apa kalian pakaiin si ee-nya lene ini bakal naik critical rate-nya untuk gilahan block efisiensi oke terus khusus untuk lene judgment spear-nya bakal dinaikin jadi bisa naikin critical rate oke terus nah ini ini yang paling penting si gilahan gilhan nijo akhirnya punya tahun karena kalian tau sendiri untuk gigantus itu tuh kita itu multi aduh playernya sama yang lain itu gimana ya bisa dibilang bikin sulit gitu selalu selalu multi yang paling lama entah kenapa gigantus gitu karena ya playernya kayak gitu bahkan kemarin aku gigantus pun ada tuh damage dealernya dia tuh nggak mau ngekill minion atau anak-anaknya yang tiga itu itu kampret sih kampret banget itu jadi ya semoga dengan AE-nya gilahan ini bakal ngebantu kita mempermudah kita lah tapi ya meskipun ada AE-nya gilahan pun meskipun awil yang mempermudah juga ya semuanya tergantung ke playernya akhirnya karena kita main multi pun nggak cuma satu player tapi empat player gitu jadi ya at least harusnya mempermudahlah ini ya oke untuk gold yang diperluin sama semua ya ini kenapa nggak dikurangin sih untuk AE-Hero Ico hero biru gitu dikurangin lah jangan samain semua lah contohnya kayak hero Ico mungkin 500k yang hero biru 750 gitu kan kan memper apa ya mempermudah kita gitu kan adih anyway terus FE improvement oke normal sama elite exploration boss defeat gold amount increase oke jadi gold yang kita dapetin bakal naik ini oh ini white oke ini gold gold yang kita dapetin dari menyelesaikan quest yang pertama ini yang kedua itu tier progress bakal diganti semuanya anjir semuanya anjir anjir oke semuanya ini bakal diganti bakal 25k dari 15 terus 50 ribu dari white ini balik ke yang dulu ya ini saya ingatku balik yang dulu deh ini kayak yang dulu ini ya koreksi aku kalau salah tapi ini menurutku ini balik yang dulu sebelum kena rework yang 2 minggu lalu ini balik anjir net marble sampai aduh ini kalian apain net marble ini bisa sampai balikin reward kayak gini anjir anjir ini aduh ini global bisa sampai apa ya kayak memakmurkan F2P gitu dibanding korea ya server korea aduh aduh all content entry ticket oke jadi ini red celestial tower sama upgrade dungeon atau dungeon ya tiket dungeon itu bakal kalian bisa dapetin lebih gampang lebih gampang daripada yang 2 minggu ini makanya aku niapin mapku semuanya itu map putihku berapa ya 4 ribu kalau nggak salah gila nggak itu map putihku 4 ribu terus map icuku ada sekitar 1.200 sekitar segitulah itu udah aku tabung karena ya kepentingan ini pak ini aku kehilangan box yang event saya itu nggak masalah tapi ini jangan sampai kehilangan ini aku biar bisa maksimalin gitu tiketnya oke terus auto self hack atau offline buff bakal diganti oke jadi auto self hack bakal diganti dari 950 rupiah ke 300 ribu dan yang ini yang aku kira ya oh ini yang aku kira adalah mungkin durasinya bakal diganti karena kita kedepatan send send ya lost soul send ini dimana dia bener-bener untuk mempercepat ft tapi dengan adanya offline ft kayak gini ya nilai dari si lost soul send ini kan berkurang ya jadi ya agak gimana gitu dengan perubahan ini gitu kan untuk ada bannernya gitu tapi nanti kita bahas soal bannernya oke auto self hack offline buff 7 hari bakal di white oke jadi kita dapet apa namanya tambahan untuk buff auto self hack selama 7 hari ini tambahan ya jadi buat kalian yang udah masih ada auto self hack itu bakal di perpanjang 7 hari oke nice lumayan lah 7 hari tambahan buat auto self hack dan ini yang aku bikin kaget 300 ribu gold itu dengan durasi 2 minggu jadi masih sama aja 2 minggu auto self hack cuma diganti harganya doang gila gila aku kira tuh bakal kayak auto self hacknya sehari gitu sekali 300 ribu kan malah memberatkan kita tapi si sen ini bakal jadi punya nilai gitu tapi kalau kayak gini ya si sennya gak ada nilai sih mungkin mereka takut kena bom review kalian lagi oke yang kelima chance untuk keluar bossnya bakal diganti dari 2% ke 3% ini semuanya kamu gak kerasa ya oh mungkin karena aku pake FA Yunhe sama itu ya mastery 110 plus level guild yang 45 kalau gak salah yang naikin chance buat ketemu boss oke elite field exploration proficiency bakal dinaikin oke semoga ini semoga ya semoga ini tuh rarity nya yang dinaikin kan botolnya itu ada banyak ada 5 atau 6 itu dan kita dapet yang paling kiri terus kan semoga dari ini kita bisa dapet yang lainnya gitu dan yang paling kiri cu tapi ya kalau yang paling kiri dinaikin jumlahnya juga gak masalah sih cuma aku berharap botol proficiency bisa yang kanan-kanan itu bisa didapetin gitu karena gimana ya kalau kita ngomongin proficiency sih aku sebagai orang yang mengkampanyekan kalian naikin proficiency sejak awal game ini tuh ngeliatnya agak risih aku ya karena sebelum FRI work itu tuh ketika aku ngeliat kodex atau ngeliat total CP itu tuh per hari itu gak per hari juga sih cuma kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu akan selalu ada progress nya tapi sekarang literally stuck gak ada progress sama sekali itu aduh gimana ya ya risih gitu ya risih ya gimana lagi proficiency susah didapetin sekarang cuma kalau kita ngeliat jangka panjang sistem proficiency yang sekarang itu benar-benar bagus benar-benar bagus jadi emang kesulitannya karena sistemnya adalah sistem baru dan kita baru ngerasain atau kita baru jalaninnya awal-awal tapi kalau udah 2 bulan 3 bulan pasti akan kerasa lebih efisiennya tapi untuk awal-awal ini benar-benar ngebuat akunnya stuck sih menurutku yang aku rasain juga di akunku aku gak tau kalau akun kalian tapi menurutku ya sama aja sih terutama kalian yang gak ngurus proficiency kalian sama sekali kodex kalian gak ada perkembangan kan mampus dengerin siapa kalian proviciency gak dinaikin oke aslootbox ini oh ini yang janji mereka dimana kalian bisa beli pake map harganya 4 dan dailynya adalah 100 jadi kalian bisa beli boxnya itu 400 map total sehari oke dan kalian bakal dapet oh berarti dalam ya ya ini oh kalau ini mah ini jelas apa sih namanya ini jelas bisa di gak bisa dibilang ini jelas setara setara dengan kalian FE kalau ini mah ruby 2 untuk 1 box jadi kalau kalian ngabisin 400 map dalam sehari itu dapet 100 box jadi kalian dapet 200 ruby itu setara dengan kalian FE 400 map cuma aku gak tau untuk apa namanya aku gak tau untuk reward-reward yang lain tapi kayaknya enggak deh aku mending offline sama aja kan offline sama ini tinggal ya ini 400 map lebih cepat aja tim sesimpel itu tapi kayaknya aku mending offline ayalah 8 jam sekali dibuka gitu masih simple oke ini apa nih oke tertentu ya emang why itu legendary plus aksesional legendary equipment which conscious oh oke legendary imperishable oh yang ini ini mah emang harus dibeli lewat craft doang sih jadi gak masalah oke upgrade dungeon tier akhirnya kita tambah soal ini ya oke wuh gila gila oke jadi kita ada gold soulstone rune elixir sampai tier 15 oke kita omongin gold dulu kalau gold aku gak perlu banyak omong lak sampein tier 15 karena tier 15 itu bisa ngasih kalian 895 kalau gak salah aku liat di korea server korea jadi 3 hampir 3 kali lipat ya 2 setengah kali lipat mungkin bisa dibilang dari yang tier 10 makanya aku makanya aku udah nabung itu dari januari kemarin apa ya januari atau februari gitu untuk tiket gold jadi ada seratusan karena ya f2p kalau dibanding kalian yang beli premium map package gitu monthly itu ya monthly kan itu itu pasti jauh bahkan aku liat di official discord itu ada yang tiket goldnya sampe 200 jadi bener-bener 2 kali lipat menurutku ya itu orang-orang yang beli map premium sih oke terus soulstone soulstone juga jelas gak usah dibahas panjang lebar langsung ke tier 15 karena di tier 15 kalian dapet soulstone biru 60 sama merah ya merah juga 60 jadi kalian bakal bisa naikin lebih banyak hero dengan tiket yang biasa kalian habisin sehari-hari kalian yang sebelum dia upgrade ini ke tier 15 jadi ya sekarang naikin hero jadi lebih enak gitu aja sih tapi ya kalau legend plus kalian lengkap tetap susah pak tetap susah legend plus emang tanggungannya berat sih anjir-anjir oke terus runes untuk runes ini ini perlu hati-hati kalian jangan habisin semua karena runes ini ya divinity aku tau divinity sampai level 15 tapi aku saranin itu minimal level 13 lah minimal level 13 karena runes itu untuk di divinity level 11 sampai 13 itu tuh chancenya kalau gak salah ingat ini dari official discord juga 90 80 70 jadi itu masih gampang lah nanya tapi di 14 ke 15 itu tuh cuma 30% gitu chancenya kalau gak salah ya ini aku gak main server korea jadi aku gak tau jadi koreksi aku kalau aku salah ya itu segitu dan dari level 14 ke 15 itu kalau kalian mau naikinnya itu tuh butuh about 1 jutaan 1 juta 200 kalau gak salah jadi kalau gagal itu ya kalian aduh kere langsung kere kalian kalau gagal meskipun chancenya itu ada di sekitar 30%an ya kalau gak salah ingat aku tapi tetep langsung kere kalian kalau gagal 1 juta sekali kalian ngeklik naik divinity ke level 15 itu pun kalau naik ya syukur kalau gak naik habis berapa juta kalian disitu jadi makanya aku bilang upgrade dan jadi nih dengan keluarnya tier 15 semua secara langsung ini gak mengubah keadaan kita gitu karena akan balik ke yang awal dulu gitu jadi ini mah manajemen akun kalian sendirilah aku cuma bisa nyaranin itu sama runs ini ini nanti bakal kalian pakai untuk jewel ya sistem jewel jadi jangan dihabisin misalnya nih kalian punya 100 tiket runs kalian gunain 70 tiket 30 nya kalian simpen sewaktu-waktu update sistem jewel gitu meskipun masih lama at least kalian bisa exploit dimana kalian punya resource yang sebagian besar gak punya gitu ya kalau kalian dengerin aku sih kalau banyak yang dengerin aku ya bakal banyak yang punya tapi aku rasa bakal dikit sih jadi ya tiket run sekalian aku saranin buat simpen ya bijak lah gunainnya secara bijak karena gold kalian pun terbatas gak mungkin kalian definiti langsung level 15 gitu dengan harganya yang mahal untuk naikin ke level 15 kan oke terus nextnya elixir elixir ini simpel simpel disini aku masih rata-rata hampir semua hero ya enggak hampir semua hero maksudnya hero-hero yang aku pakai itu yang sering aku pakai ada di 12 12 12 dan sisanya mungkin yang aku rasa cukup untuk daily itu 9 9 jadi sekarang aku bisa naikin secara lebih efisien karena tiket elixirku itu ada serantusan kalau gak salah karena ya ini yang aku tunggu-tunggu gitu karena kalau aku maksainin ke 15 15 15 15 ya itu tekor pak tiketnya tekor jadi sekarang mungkin tanggungannya ya ke 20 20 20 kan tapi itu gak itu masih fine karena akhirnya kita bisa 15 15 semua hero yang bisa kita pakai gitu yang biasa kita pakai tapi ya limitnya jadi level 20 sekarang untuk potensial tapi sekali lagi jadi lebih efek efisien pengen aja sih kayak gitu ya oke setelah itu gak ada lagi yang pengen aku bahas udah aku bahas semuanya kan gold soul stone run elixir sama experience ya mungkin experience kalau experience mah gak perlu aku bahas sih tapi katanya experience itu kalian bisa gunain experience potionnya itu ke profisien sih cuma paknya sekarang enggak sih untuk sekarang belum sih menurutku ya karena lagi profisien sih itu mahal banget menurutku bukan mahal mewah banget menurutku karena dengan profisien sih ya kodex kalian naik dan overall kekuatan akun kalian naik gitu jadi menurutku itu masih menjadi hal mewah dan hal mewah tersebut banyak yang F2P atau player-player kalian tuh mengabaikan itu dan sekarang kalian kesusahan buat naikin jadi ya whatever yang ke-6 hero potensial nah ini yang aku bilang tadi jadi sekarang sampai level 20 ya oke divinity halaman 3 ini naikin status efek akurasi jadi sekarang kalau kalian mau main pakai team tank di arena aku saranin sekarang kalian naikin mastery minimal sampai 130 serius karena team tank itu kalau gak ngambil mastery 130 kesusahan 130 itu impactnya gede karena efek resisten lagi 10% jadi itu sangat yang namanya direkomendasikan kalian naikin itu untuk kalian yang main team tank kalau kalian main team S kalian tinggal naikin divinity ini sesuai meta S yang kalian pakai hero-heronya oke ini levelnya naikin ke level 15 oke fine terus small emporium diperbarui juga oke jadi diperbarui bakal harganya itu di kurangin ya dimurahin harganya tapi mapnya map sama waktu untuk refreshnya itu masih sama oke nice gold war season 6 bakal dimulai oke terus event baru half year anniversary celebration ini oh check in ya ini check in kalian bisa dapat dungeon ticket sama 1000 map map putih bukan map hijau kesenangan kalau map hijau oke kalian juga bisa dapat crafting dari item fe atau drop fe nanti legendary plus weapon sama armor ya oke sama legendary aksesoris bukan legendary plus aksesoris sayangnya terus ada special misi dimana kalian harus gacha hero sama gacha pet cuma ini durasinya sampai juni jadi kalian gak usah khawatir kalian bisa nunggu sampai next next banner tapi kalau kalian gak sabar untuk hero summonnya ya bebas sih karena ya lumayan juga kodex stack ya si lost soul son ini hero red up tadi kita udah bahas call terus lost soul son sama rudy legend ruby soul 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 ini buat si lost soul son doang ls 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 oke terus red up saleos untuk equipmentnya sel ya sisanya sama aja terus voucher untuk voucher legendary hero legendary bakal di update sampai Adele aku saranin sih harusnya harusnya aku saranin kalian buka kemarin kalau kalian ngincer Chris maksudnya gimana meskipun gak pasti dapet Chris tapi dengan dimasukkannya Adele chance kalian buat dapetin Chris bakal menurun juga jadi harusnya kalian yang nyari Chris terutama karena aku rasa banyak yang ngeskip Chris itu harusnya gajah kemarin gitu gajah kemarin itu bakal chance-nya harusnya lebih gede dibanding sekarang ditambahin si Adele kalau kalian nyari Adele yang udah nyimpen dan kebetulan Adele langsung ditambahin jadi it's a good news for you guys oke kita langsung bahas si lost lsn untuk hero fe oke grade-nya legendary tipe dps hero codex-nya misterius gitu ya main content fe dan dia tipe dps jadi otomatis kalian kalau bisa dapet hero-nya kalian naikin codex attack not a bad choice oke terus ultinya teleport oke eui ini juga eui semua dia terus dia combo skill yang ini eui juga 6 meter itu bisa ngurangin defense oke ngurangin defense nice jadi kalian gak perlu pake Chris sama Rachel karena udah ada minus defense dari si lost soul send ini untuk fe oke terus si lost soul send send ini lost soul send ya lsn lsn ini bakal naikin damage damage kalian sama damage receive kalian bakal dikurangin di exploration sesuai dengan level dari skill nya ya karena ini level skill nya level 20 semua yang ada di deskripsi ini dan juga apa ya semoga gak ada yang salah sama yang ditampilin disini karena yang lina kemarin itu tuh pasifnya salah itu pasif level 1 itu aku duga gak mungkin level 20 cuma 5% anjir pasifnya naikin attack speed dan move speed 10% chance untuk skill cooldown di crash ke semua temen kita ketika si sen ini ngekill musuh enggak enggak eh apakah yang ngekill harus sen atau semua musuh yang di kill sama temen temen kita whatever lah gitu tetep ke hitung untuk chance ngurangin cooldown ya harusnya sih kayak gitu karena disini cuma dibilang untuk target sekitarnya dia ketika di flip exploration dan stuck sampai 10 kali oke jadi naikin attack speed sama move speed nya bisa sampai 77% di level 20 selama 10 detik ini wah ini kenceng sih dan ada yang bilang kalau FE dengan LSN ini itu lebih kenceng daripada kalian offline jadi kalau offline itu kalian maksimal kan kalian cuma dapet 100 detik 100 detik 1 quest clear nah kalau kalian pakai LSN ini itu bakal lebih cepat cuma 100 detik untuk offline itu ya warner bad menurutku untuk online yang punya device dan punya kesibukan lain itu jauh lebih bagus ya pada kalian habisin ruby buat beli CLSN ini tapi kalian yang punya device untuk online FE ini bakal jadi pilihannya bagus hero ini terus skill cooldown decrease nya ngurang 10,6 detik itu di level 20 jadi kemungkinan di level sebelum sebelum nya gak akan segede ini dan chance nya cuma 10 detik persen jadi ya tapi ini kan kenceng ya ngekill ngekill nya dari satu spot ke spot yang lain kenceng banget jadi 10% chance untuk ngurangin cooldown itu ya gede menurutku karena ngekill nya pun kenceng juga oke dan video ini jadi cukup panjang 20 detik oke jadi untuk skip atau summon nya sekali lagi poin-poin yang aku bilang tadi dengan offline atau auto selvek itu 300 ribu gold untuk 2 minggu menurutku dia nilai si losol sen ini jauh jatuh 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 jauh dari langit ke bumi karena orang-orang pasti lebih milih offline kalau sudah offline f ngapain online meskipun online jelas clear time jamnya bakal lebih cepat tapi kalau kalian siapa sih yang mau mantengin monitor kalian gitu mending ya di offline dan kalian ngerjain hal lain menurutku jadi aku balikin ke kalian sih kalau ini aku gak bisa bilang ini wajib atau enggaknya tapi ya aku tergantung kalian lagi kalian gameplay kalian tuh gimana gitu kalian mainin gamenya tuh gimana kalau kalian butuh ya gaca kalau enggak ya gaca walaupun enggak butuh itu aku tetap sarangin yaitu hero dps sama hero range kalau bisa ya digaca semua kalau bisa ya karena codex attack itu penting banget kalian udah ngerasain sendiri untuk lihel dimana kalian kekurangan attack pakai banget itu kurang banget kan kalian sampai pasti bersek lah jadi jadi kodex attack sangat ngaruh bahkan aku itu bersek di 50 atau 40 persenan ya itu tuh dengan kodex attack 2200an hampir 2266 hampir 2300 dan kalian yang di bawah kau enggak bisa bayangin juga sih tapi ya dengan ACC Destiny juga sekarang output damage enggak bisa aku compare lagi karena itu hoki-hokian kan untuk ACC Destiny jadi sebebas-bebasnya kalian enggak bisa compare satu akun ke akun yang lain sekarang karena hoki-hokian lagi sekarang sama akun yang lain yang ada Destiny nya jelas bakal jauh lebih tinggi damage output nya oke jadi kayak gitu untuk video kali ini cukup panjang 20 menitan harusnya karena banyak hal yang harus aku bahas di video kali ini oke jadi kayak gitu untuk video kali ini semoga video ini membantu kalian dan kalau ada kesalahan kalian tolong koreksi aku nanti aku bakal pin di komentar kalau aku apa ya ngasih kalian info yang sangat tidak jelas dan atau terlalu melenceng gitu ya dari info yang harusnya bener gitu oke jadi kayak gitu untuk video kali ini thank you for watching I'll see you guys in the next one selamat menikmati